Salam para sahabat Beredion dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dalam refleksi kita di hari minggu ini, Minggu Prapaskah pertama, tanggal 6 Maret 2022. Senang sekali bahwa hari ini dari puncak Bukit Karmel, Nabi Eliyama Geria Ma'umere Flores NTT, saya kembali menjumpai Anda sekalian. Inji Lukas bab 4 ayat 1-13 menceritakan tentang peristiwa Yesus dicobai di padang kurun. Ketika selama 40 hari 40 malam lamanya Yesus tinggal di padang kurun dan melakukan pantang serta puasa. Dalam istilah rohani sebagai fuga mundi atau lari dari dunia. Atau menyepi atau menyendiri. Diceritakan ada tiga cobaan yang disampaikan oleh Iblis kepada Yesus. Cobaan pertama adalah ketika Yesus diceritakan sedang lapar. Iblis berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Cobaan kedua, Iblis membawa Yesus ke puncak gunung yang tinggi dan berkata kepada Yesus, Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukahendaki. Maka kalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepada Iblis, Ada tertulis, Engkau harus menyembah Tuhan Alamu dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Dan cobaan ketiga terjadi ketika Yesus dibawa oleh Iblis kebubungan baik Allah di Yerusalem dan Iblis berkata kepada Yesus, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus menanggapi cobaan yang ketiga ini dengan menjawab Iblis. Katanya, ada firman, Jangan engkau mencobai Tuhan Alamu. Dan sesudah mengakhiri pencobaan itu, Iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus Kristus di Padang Gurun adalah juga bagian dari perjalanan iman kita sendiri. Bahwa setiap hari dan setiap saat di dunia ini kita seperti ada di Padang Gurun dan di sekitar kita, Iblis sedang menanti untuk menguasai diri kita dan menjauhkan kita dari Allah Bapak yang Maha Kasih. Dan melalui Injil ini kita disampaikan bahwa sebagaimana Israel pada zaman dahulu kita pun seringkali bisa saja gagal dalam tiga hal utama ini. yaitu ketika kita menyerah pada keinginan akan makanan. Pada apa yang bisa mengenyangkan kita yang bisa memuaskan dahaga kita. Dan yang kedua, kita juga bisa gagal, kita diajak oleh Iblis untuk melupakan Allah yang menyelamatkan kita dan menyembah hal-hal yang lain. Kita mementingkan hal-hal atau kekuatan-kekuatan lain yang bukan datang dari Allah dan kemudian kita menyingkirkan Allah dan mengabaikan Allah. Dan hal ketiga yang bisa saja terjadi dan menjadi kegagalan kita adalah ketika kita mencobai Allah atau menguji Allah. Apakah Allah mampu untuk melakukan ini dalam hidup saya? Atau ketika kita sedang didera dengan penderitaan dan aneka hal yang membelenggu kita, kita menjadi kurang yakin apakah Tuhan akan menjadi penolong kita yang ajaib? Apakah Tuhan tetap akan bermurah hati pada kita? Apakah Tuhan akan tetap berbelas kasih pada kita? Apakah Tuhan sungguh penyayah? Atau ketika kita jatuh dalam dosa yang berat, sungguhkah Tuhan Allah itu Bapak yang Maha Pengampun? Maka saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan rohani kita di masa Prapaska ini, kita diingatkan juga dari kisah kitab ulangan tentang pengalaman Israel sendiri. Musa berkata kepada bangsanya tentang hal iwal persembahan. Katanya, Imam harus menerima bakul dari tanganmu dan meletakkannya di depan masbat Tuhan Alamu. Kemudian, engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Alamu begini, Bapakku dahulu seorang aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, yang kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengarkan suara kami, ia memperhatikan kesengsaraan, kesukaran, dan penindasan terhadap kami. Lalu dengan tangan kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar, dan dengan tanda serta mujizat-mujizat, Tuhan membawa kami keluar dari Mesir. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah, susu, dan madunya. Apa yang diceritakan dalam kitab ulangan ini menginspirasi kita. Perjalanan hidup setiap orang dengan segala sejarah pengalaman hidup yang dialaminya, tidak hanya sekedar pengalaman duniawi, tetapi pengalaman rohani. Pengalaman di mana ia bisa menjumpai banyak hal di sekitarnya, menjumpai orang-orang yang ada di sekitarnya, mengalami banyak hal, dan dalam hal-hal itu, Allah turut serta, berusaha, bertindak, menyelamatkan dan membebaskan kita. Karena itu, kita tidak boleh merupakan sejarah hidup kita, karena segala sesuatu yang telah ada di belakang kita, selalu terisi penuh dengan hal-hal rohani. Apa yang saya katakan ini adalah, bahwa di belakang kita, Allah telah melakukan banyak hal untuk menolong kita. Karena itu, bersama dengan pemasmur, senantiasa pada hari-hari hidup ke depan, katakanlah kepada Tuhan, dampingilah aku ya Tuhan, dalam aneka kesesakanku. Dan niscaya, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, Tuhan adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan, Allah ku yang ku percayai, dan malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan itulah tidak akan mendekati kemamu. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkan Tuhan, untuk menjaga engkau di segala jalan. Para saudara dan saudariku, yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dikuatkan oleh suara Rasul Paulus kepada jemaah di Roma. Paulus mengatakan bahwa firman itu dekat padamu, yaitu pada mulut dan di dalam hatimu. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Apa yang dikatakan oleh Paulus ini menegaskan kembali pesan yang telah disampaikan dalam Injil Lukas. Yesus Kristus anak Allah, ialah yang mengalahkan segala sesuatu, terutama kekuasaan Iblis. Dan dalam peristiwa kisah pencobaan Yesus, Yesus dibawa pada peristiwa yang ketiga, yaitu menuju kota Yerusalem. Ia ditempatkan di hubungan baik Allah. Lukas tidak hanya sekedar menempatkan urutan penceritaan tentang tiga pencobaan Yesus. Apa yang dipilih berkaitan dengan urutan penceritaan pencobaan Yesus? Mengajak kita secara rohani. Mari kita menuju ke Yerusalem. Dan Yerusalem yang dimaksudkan tidak hanya sekedar Yerusalem, kota duniawi yang ada di Israel, tetapi Yerusalem surga. Perjalanan rohani kita adalah menuju ke Yerusalem surga. Maka jangan lupakan gereja Allah yang kudus, karena melalui gereja Allah bertindak dengan sakramen-sakramennya untuk menyelamatkan kita. Hubungan baik Allah adalah gambaran gereja Allah yang kudus. Tuhan akan mengantar kita menuju keselamatan. Dan selamat merayakan masa prapaskah dengan penuh iman, penuh kepercayaan bahwa Tuhan senantiasa mendampingi, terutama di masa sulit ini, yang tampaknya sangat sulit pula akan berlalu, yaitu penyebaran virus corona. Orang yang datang dan berlindung kepada Allah akan senantiasa diselamatkan. Salam hangat dari Bukit Karmel Nabi Elia Mageria Ma'umere Flores NTP. Tuhan memberkati. Amin.